Kembali lagi di Dajabar, ratusan aktivis anti-rokok menggelar edukasi sekaligus kampanye bahaya rokok pada masyarakat kota Bandung. Dalam peringatan hari tanpa tembakau sedunia tersebut, masyarakat diajak mendukung pemerintah kota Bandung menerbitkan peraturan daerah kawasan tanpa asap rokok. Ratusan belajar hingga aktivis anti-rokok menetapkan curahan harapan di spanduk putih bersimbol hati yang disediakan dalam peringatan hari tanpa tembakau sedunia di taman film kota Bandung minggu pagi. Tidak hanya itu, tiap sudut taman kota tersebut terdapat kolase berbentuk jantung dan mural mengenai tujuh kebohongan industri rokok. Gelaran tahunan tersebut dianggap tepat untuk memberikan pemahaman bagaimana bahaya rokok terhadap rokok dan perokok pasif. Di kota Bandung, rokok berada di peringkat ketiga yang dibeli warga setelah makanan dan pulsa telepon seluler. Pemerintah kota Bandung pun telah berupaya menurunkan aktivitas rokok, salah satunya lewat peraturan daerah tentang kawasan tanpa rokok. Kita harus meyakinkan, harus punya semangat untuk mengkapanjikan anti rokok. Karena tadi data yang saya terima di kota Bandung itu kebutuhan utama masyarakat di kota Bandung itu yang pertama pulsa. Karena sederhana selfie di mana-mana. Terus kedua rokok. Makanan itu nomor tiga dan seterusnya gitu. Gelaran tersebut sebagai bagian lukungan warga untuk pemerintah agar bisa berperan lebih aktif menangani perokok di kota Bandung. Kesehatan, Pak Rok. Sebenarnya sih, kalau saya sendiri tuh gak suka banget kalau dia orang rokok gitu. Udah dia merusak diri sendiri, dia juga tuh merusak yang orang lain. Gimana yang perokok pasien itu dapet, dapet rancutnya lebih banyak gitu. Gelaran tersebut diharapkan menjadi salah satu bentuk edukasi warga akan bahaya rokok. Saat ini Indonesia menjadi negara ketiga dengan perokok terbanyak di dunia setelah Cina dan India. Ikuan Sabah melaporkan untuk NET.